Nah ini adalah notifikasi yang dapat kita lihat di dashboard akun adsense kita ya Nah saya rasa semua publisher baik itu youtuber maupun blogger yang menggunakan periklanan adsense itu tentunya mendapatkan pesan tentang ccp ini ya yang mana ccp itu adalah merupakan kepanjangan dari California Consumer Privacy Act nah ini adalah ternyata selain adsense itu mengirimkan notifikasi ini ke akun adsense kita masing-masing ternyata juga mengirimkannya via email ya Nah disini ada sedikit update terbaru update penting tentang California Consumer Privacy Act atau ccpa untuk mengetahuinya sebagai publisher mari kita coba untuk baca-baca ya kira-kira apa yang disampaikan oleh adsense kepada kita tentang tindakan privasi dari para pengguna Google yang ada di California nih Nah disini kita bisa klik aksi ya Nah disini pesan important update about the California Consumer Privacy Act ccpa ini ada ternyata masing-masing partner dari Google itu mendapatkan pemberitaan atau surat semacam ini ya nah disini yang yang pertama The California Consumer Privacy Act atau ccpa is a new data privacy law that applies to certain business which collect personal information from California resident nah disini maksudnya apa yaitu ccpa atau para konsumen dari California itu adalah mempunyai semacam kebijakan privasi tersendiri yang mana ini merupakan yang baru diterapkan disana tentang hukum ini yang diterapkan pada bisnis tertentu yang menyangkut apa itu para penduduk atau para penghuni ya daerah California sana ya tentang informasi pribadi mereka the new law goes into effect on January the first two thousand and twenty nah ini mulai berlaku hukum ini yaitu akan berdampak mulai Januari 2020 ya jadi masih ada sekitar satu bulan lebih lah untuk nanti dilaksanakan oleh adsense ya setelahnya Google telah sebenarnya menawarkan ya data protection terms persuad yaitu Google menawarkan itu perlindungan data pribadi untuk GDPR atau General Data Protection Regulation yaitu peraturan perlindungan data secara umum di Eropa nah kita sekarang itu juga sedang menawarkan service provider term under the ccpa which will supplement to existing data protection term yang nanti menjamin data pribadi tersebut ya yang nanti akan terreflexikan ke ccpa efektif January the first yaitu efektif mulai januari 2020 for customer on our online contract and update platform kontrak ini adalah untuk para pelanggan di kontrak online kami dan update kontrak platform berikutnya the service provider term will incorporate into our existing contract via the data protection term jadi setelah tekan kontrak perlindungan data nanti disana akan dilindungi ya kemudian farsa customer untuk para pelanggan yang seperti itu disana tidak akan ada tindakan yang diharuskan untuk bagian anda untuk menambahkan layanan provider term into your contract dalam kontrak anda the service provider term will be made available alongside new tool for partner to enable restricted data processing restricted data processing is intended ini dimaksudkan untuk membantu para partner untuk mempersiapkan untuk ccpa ini beberapa partner mungkin memutuskan untuk mengirimkan sebuah restricted data processing sinyal untuk para pengguna yang klik ccpa yaitu link keluar nanti other partner may decide to enable kemudian partner lain mungkin memutuskan untuk memungkinkan restricted data processing untuk semua pengguna di California lewat kontrol di produk kami subjek service provider term we will act as your cpa service provider with respect to data processing is enabled nanti tidak akan disediakan ya kalau ada pelanggaran ini ya you can refer this article for more information untuk informasi lebih lanjut nanti silahkan klik this article yang ada link internalnya itu ya dan memutuskan dan menentukan apakah restricted data processing meet your ccpa ada komplain need atau tidak dan juga untuk have center artikel itu klik ad-manager ad-mob dan juga adsense ya di sini adalah dari Google ada tiga periklanan begitu ad-mob adsense maupun ad-manager untuk informasi lebih lanjut ya kemudian kita juga diminta untuk membaca lebih lanjut tentang privasi google.com business for more information about the Google data privacy policies ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan privasi ini jika kamu mempunyai pertanyaan tentang update ini nah ini kita dipersilahkan ya untuk reach out to account tim or kontak astrog as manager adsense masing-masingnya jadi ini adalah pemberitahuan terbaru dari Google Adsense terkait ccpa nah sekian sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati